Oke teman-teman di video ini saya akan bagikan cara agar terlihat offline di akun Facebook kita Nah buat teman-teman yang tak ingin terlihat online di akun Facebooknya bisa menggunakan cara ini ya Nah untuk cara ini sendiri itu gampang sekali ya teman-teman Langsung saja kita ke tutorialnya Nah disini saya akan bagikan 2 cara ya teman-teman Yaitu menggunakan Facebook seluler biasa dan menggunakan Facebook Live teman-teman Jadi teman-teman bisa menggunakan keduanya apabila teman-teman menggunakan salah satu dari aplikasi kedua itu Nah disini saya akan bagikan terlebih dahulu yang menggunakan Facebook seluler ya teman-teman Langsung saja kita buka saja aplikasi Facebook seluler yang ada di HP kita ini Tunggu sebentar loading teman-teman ini Nah setelah terbuka Facebooknya seperti ini Cara agar kita terlihat offline tuh gampang sekali teman-teman Langsung saja kita pergi ke pengaturan Kita klik saja garis 3 yang ada di kanan atasnya ini Lalu kita geser saja ke bawah teman-teman Lalu disini kita tap bagian pengaturan dan privasi Kemudian disini kita tap lagi pada bagian pengaturan teman-teman Nah setelah kita di pengaturan disini kita geser saja ke bawah ya teman-teman Kita geser Nah disini kita cari pengaturan bagian pemirsa dan visibilitas yang ini ya teman-teman Nah disini ada pengaturan untuk status aktif teman-teman Kita klik saja ya teman-teman status aktif yang ini Tapi sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonaktifkannya disini Teman-teman ada bacaannya terlebih dahulu ya Teman dan kotak anda akan melihat saat anda sedang aktif atau baru saja aktif Anda akan tampil aktif atau baru saja aktif Kecuali anda menonaktifkan pengaturan setiap tempat anda menggunakan messenger atau facebook Anda juga akan melihat saat teman dan kontak anda sedang aktif atau baru saja aktif Nah ini artinya teman-teman juga tidak akan bisa melihat temannya yang sedang online ya teman-teman Jadi sama-sama tidak bisa melihat online Kalau teman-teman menonaktifkan fitur status aktif ini Nah setelah sudah yakin kita klik saja bagian yang binu ini teman-teman Untuk menonaktifkannya Nah disini ada peringatannya lagi Anda tidak akan dapat melihat saat teman dan kontak sedang aktif atau baru saja aktif Nah disini langsung saja kita klik menonaktifkan ya teman-teman Kita beli saja Nah disini kita sudah berhasil menyetting status offline di akun facebook kita Nah selanjutnya disini untuk yang kedua kalinya Disini kita harus menyetting di aplikasi messenger di hp kita teman-teman Karena di aplikasi facebook saluler ini kita tidak bisa menggunakan pesan ya teman-teman Jadi kita harus menggunakan messenger Nah disini kita untuk menyetting messengernya Kita buka saja messenger di hp kita ini ya teman-teman Kita buka saja Tunggu sebentar Nah disini untuk menyettingnya Disini kita pilih saja profil kita yang ada di pojok kiri atas ini ya teman-teman Kita pilih saja Lalu disini kita pilih saja yang seperti tadi ya teman-teman Yaitu status aktif kita klik Nah disini langsung ada dua aktif ya teman-teman Yaitu menandakan biru ini Nah untuk menonaktifkannya kita klik saja bagian yang biru ini ya teman-teman Toggle yang warna biru ini Kita pilih Nah disini langsung saja seperti tadi ya teman-teman Ada peringatannya Nah ketika kita sudah yakin untuk menonaktifkannya Kita pilih saja nonaktifkan yang ini teman-teman Maka kita sudah berhasil menonaktifkan di aplikasi facebook seluler dan messenger teman-teman Nah selanjutnya disini saya akan bagikan tutorialnya yang menggunakan facebook.net ya teman-teman Langsung saja kita buka saja facebook.net di hp kita ini teman-teman Ini dia facebook.net di hp saya ini Kita buka Seperti tadi ya teman-teman Kita pilih saja garis 3 yang ada di kanan atas ini Lalu kita pergi ke pengaturan ya teman-teman Nah ini dia langsung ada pengaturannya ya teman-teman Kita klik saja pengaturan Nah disini langsung kita seperti tadi teman-teman Letaknya itu sama Di bagian pemirsa dan visibilitas Nah ini dia ada status aktif Kita klik saja Nah disini perbedaannya Tadi ada togglenya ya teman-teman Karena disini cuma ada titik warna hijau yang menandakan kita aktif Kita klik saja bagian titik yang ada warna hijaunya ini Lalu kita pilih saja yang matikan obrolan teman-teman Kita klik Nah disini sudah berubah menjadi abu-abu ya teman-teman Yang menandakan bahwa status aktif kita sudah nonaktif Jadi kita terlihat offline di akun facebook kita Jadi begitu ya teman-teman Tutorial cara terlihat offline di akun facebook kita Semoga video ini bermanfaat Sekian dari saya Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya